selamat menikmati dulu ketika saya kesini masih fondasi dan belum terlihat seperti apa atau modelnya akan seperti apa kalau sekarang bahkan sudah berisi dengan sapi-sapi super teman-teman atau sapi-sapi kelas kontes yang ada di dalam sebelah sana saya akan melihat dari bagian luar terlebih dahulu di samping sebelah sini adalah langsung persawahan teman-teman seperti ini kemudian di bagian sebelah sini mungkin nanti digunakan untuk wadah kotoran ataupun wadah pakan kemudian di sebelah sini bagian depan juga digunakan untuk wadah pakan dan ada juga kayaknya sapi teng di sebelah sini nanti selain mereview kandang sapi ini saya akan mereview juga sapi-sapi yang ada di kandang ini yang besok juga akan turun di kontes sapi nasional persembahan dari APPSI di tanggal 14 dan 15 Maret 2020 oh ini bisa dilihat seperti ini teman-teman untuk kandangnya sendiri mas Rofi sendiri ada di sebelah sana bersama dengan mas Oki Zuhuddin tadi juga ada mas Yete Gandhi ini mantap sekali teman-teman untuk kandangnya sendiri dengan kandang tertutup di bagian atas ada ventilasi di sebelah sini juga kalau yang bagian belakang sebelah sana tertutup kemudian di bagian depan di sebelah sini juga ada ventilasi dan ada juga untuk air ini ada pakan hijauannya ada kolon jono dan ada juga rumput lokal kemudian ada juga ketila kayaknya ketila pohon yang dicacah sebagai pakan kemudian di sebelah sini bisa dilihat teman-teman untuk kandangnya sendiri ada tiga lajur yang sebelah sini berhadapan kemudian yang sebelah sana menghadap ke selatan ini mantap sekali kalau di bagian sebelah sini adalah pedetan-pedetan seperti itu untuk kondisinya agak kurang bagus kalau pedetannya sendiri meskipun rangkanya bagus tapi untuk tubuhnya belum berisi kalau yang sebelah sini adalah sapi-sapi yang besok akan ikut kontes teman-teman ini ada mas Y.T. Gandhi lagi ngapain dia tapuk bokong ini saya akan mencoba untuk mereview lagi teman-teman tadi sedikit iklan dari mas Y.T. Gandhi lagi tapuk bokong ini kalau untuk tinggi dari sebelah sini itu sekitar 80 cm untuk bagian depan teman-teman kemudian untuk bagian sebelah sini dari lantai sampai palungan itu sekitar 70 cm kemudian untuk ke belakang adalah 2,5 m sampai 3 m kemudian untuk wadah pakannya sendiri seperti ini untuk alasnya atau untuk dasarannya sendiri menggunakan keramik dengan panjang 40 cm kemudian kedalaman sekitar 20 cm seperti itu ini lagi makan hijauan dan sudah di kombor atau sudah diberi pakan oke saya akan bergeser ke bagian sebelah sini ada mas Y.T. Gandhi masih tapuk bokong terus kasihkan dia mas Robi untuk jarak persapinya berapa mas Robi ini antara sama sini sekitar 3,5 m dijadikan 2 mas 3,5 m dijadikan 2 oke 1,5 kalau yang yang ini dari ini pengikat sampai pengikat berapa nih 1 m atau 80 oke oke 1,20 sampai sini kemudian untuk panjangnya sendiri berapa 3,5 m 3,5 m oh ternyata 3,5 m yang sebelah sini kayaknya kalau yang sebelah sana agak oh sama tadi saya kira cuma 2 m kali eh 2 m sampai 3 m ternyata 3 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m ternyata saya salah memperkirakan kemudian untuk tingginya berapa mas Rawi 60-70 m 60-70 m kemudian kedalaman wadah pakan 45-70 m kemudian yang ke sebelah sini sekitar 40-70 m yang bawah ukuran keramik pas kalau yang atas berapa mas Rawi 60-70 m 60-70 m kalau kalau yang ini mungkin 30-an 40-40 40-45 seperti ini teman-teman itu masih di sebelah sana salam-salam ya salam untuk teman-teman kalau bisa besok tanggal 14-15 Maret tanggal hari Sabtu Minggu semoga bisa datang menghadiri kontes APPSI di Pasar Gerabak ya siap jangan lupa like dan subscribe Mas Lutfi Aka siap dan kita APPSI sukses selalu amin makin jaya dan Mas Yeti Gandhi juga semakin banyak subscribernya dan mudah-mudahan pin google-nya turun amin 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 biar bisa diambil oke teman-teman bergeser lagi ke sebelah sini kalau ini ada satu tempat yang ukurannya lumayan panjang dibandingkan dengan yang lain mungkin karena ada tiang di bagian tengah jadi terlihat paling panjang tadi saya masih penasaran kalau untuk kedalamannya yang sebelah sana mungkin kurang dari 40 kalau yang sebelah sini mungkin ada karena memang agak daleman yang sebelah sini teman-teman kalau yang sebelah sana tadi mungkin sekitar 30-an centi ini kalau satu jengkal dengan saya sekitar 21 ini itu tingginya mungkin kisaran 40 sampai 30 sampai 40 kemudian ini bisa dilihat juga sapi-sapi yang sekarang ada di kandang ini ini bulat sekali untuk tubuhnya kemudian yang sebelah sini juga mantep dan ini ada pedetan-pedetan kualitas super tadi saya juga sudah mereview sapi yang ada di depan saya ini kemudian di sebelah sana juga sapi-sapi super sapi-sapi kelas kontes yang akan ikut kontes besok oke teman-teman demikian tadi sedikit review di kandang sapi di kandang sapi mas Robi di Ngerabak Kabupaten Magelang terima kasih sudah menonton mohon maaf kalau banyak kesalahan ini karena tubuhnya atau kondisi badan saya lagi kurang fit dan karena kepengen sekali lihat kontes besok dan sekarang saya sudah berangkat ke Ngerabak Kabupaten Magelang terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di провод selamat menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton sampai jumpa di New smellsami terima kasih Terima kasih.